120 ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kawan-kawan kembali lagi Jumpa di channel Ahmad Fauzan Kali ini saya akan mereview Bagaimana perkembangan dari Min yang kemarin kita tanam Mulai dari semai Ya ini perkembangannya Dari jarak 3 hari per 3 hari Saya videokan Ini sekitar Umur Semingguan ya kawan-kawan Seminggu kemarin Cabang Atau pucuknya kita Pruning sehingga hasilnya seperti ini Berkeluaran cabang-cabang dari ketiak daunnya Untuk pertumbuhannya lebih mekar dan lebih lebat lagi Jadi tipsnya itu dipotong Pucuknya Nah ini ketika umur Nah ini memasuki umur Sekitar 20 hari 20 hari ya ini ya kawan-kawan Sudah bisa Ada tanda bisa dipanen Ya Nah ini kalau kawan-kawan Moster cukup dari batang seperti ini Nah kita pilih aja batang yang bagus Daunnya segar besar Nah dari sini nanti kita potongnya Kalau mau panen dari sini Sehingga cabang yang lain nanti akan timbul Akan menjadi generasi ketika kita panen Sebenarnya ini sudah bisa juga dipanen Cuman kita tunggu agak lumayan panjang dulu Ini kita tanam di sekitar 500 lubang Ya karena kita kasih jarak ini ya Dari satu lubang ke lubang yang lain itu ada jaraknya Per satu lubang Nah ini contohnya sangat sukur sekali Nah biasanya yang seperti ini ya Ini akan mengeluarkan cabang yang banyak Pucuknya sangat gemuk sekali Tetapi kalau untuk pasok ke sualayan itu Dia kurang bagus katanya Karena kurang daunnya Yang biasa orang minta itu yang banyak daunnya Ada pun yang seperti tadi Pucuk yang seperti tadi Cukup kita pruning Nanti jadi generasi buat yang lain Nah di sebelahnya juga Sama perkembangannya Hari tanamnya juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya kawan-kawan mulailah pagi ini kita akan panen Mumpung masih berembun Mumpung masih berembun Nanti kita packing dan masukkan dalam kulkas Supaya tetap segar Ada pun untuk hari ini Saya cuma ngantar ke satu customer saja Dia minta 4 kilo Bertahap ya Kita antarkan hari ini 4 kilo saja Nah ini hasilnya bagus sekali Nah ini dia bayarnya Sekarang mau dibayar sama Pemilik toko atau pemilik kedai Kemarin ngambil cuma 4 kilo Dan sekarang dibayarkan 4 kali 80 ribu Karena per kilonya harga ada 80 ribu Jadi 320 ribu Ya itulah kawan-kawan proses Ketika kita mulai nyemai Ikhtiar kita rawat Sampailah kita menerima cuan Kan seger kalau nampak Ngitung uang kayak gini ya kan kawan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh